hai oke baik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Pioneers dimana pun anda berada ya kita hari ini bahas lagi terkait dengan updating terbaru dari coreteam yaitu tentang Pai Network kembali teman-teman nah ini menarik ya perlu kita bahas kembali ya jadi pastikan kalian simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham Oke teman-teman disini update terbaru dari coreteam yaitu memberitahu bahwa beserta hackathon saat ini ini sudah mencapai kurang lebih ya ini dia ya pernobi 4377 beserta ya Nah dan itu sudah tertulis di Brandstom temen-temen sudah tertulis di Brandstom ya kemudian mereka itu sepakat menggunakan yaitu PIP OS ya atau lisensi POS gitu nah saya kurang paham apa itu POS ya mungkin semacam kayak kalau misalkan eh apa ya namanya Google App Store gitu kan ataupun Playstore dan ini punya sendiri namanya POS atau gimana lah saya kurang paham terkait dengan ini teman-teman ya intinya mereka setuju ya berlisensi POS yang gitu ya Nah buat kalian yang tahu silahkan komen di bawah ya Nah kemudian teman-teman apa kaitannya gitu ya apa kaitannya dengan yang di update oleh coreteam ini tentu ada teman-teman ya kita coba bacakan ke kalian ya ini dia ini dia jadi kaitannya ini sangat arat sekali dengan mendekati open mainnet ya jadi coreteam nggak main-main untuk apa namanya membangun sebuah utilitas ataupun platform ya untuk bisa digunakan file kita untuk di utilitas yang nyata nah artinya kayak gini teman-teman ya apa netbook dua minggu memasuki hackathon 2023 pertamanya sejauh ini kami memiliki 4377 beserta hakathon di brainstorm dan sejumlah besar proyek mengindikasikan bahwa mereka akan menggunakan lisensi Pai OS ya tertarik untuk bergabung ya dengan upaya kolektif kami untuk membangun utilitas nyata untuk ekosistem Pai ketuk instruksi untuk mempelajari caranya atau SDK untuk menonton loka karya video tempat anggota tim inti memandu calon pengembang tentang dasar-dasar cara mengembangkan aplikasi di Pai jadi seperti updating video saya yang sebelum ini ya teman-teman bahwa pihak coreteam juga sudah mengumumkan diadakannya Pai hackathon ini itu berakhir sampai masanya itu 28 Februari artinya masih satu bulan lagi ya Nah di sini kesempatan bagi para pengembang ataupun developer ya yang jago ngoding dan disitu sudah ada tertulis semuanya ya di brainstorm di melalui Pai browser kalian kalian bisa cek sendiri ya termasuk Pai tokopai.id dari bentukan dari KPG dari Indonesia ya disitu sudah muncul untuk mengikuti peserta angkatan ini Nah tentunya ini adalah suatu harapan juga bagi kita orang Indonesia semoga tokopai.id ya nantinya bisa sukses developernya juga sukses mendapatkan rating yang baik ya kemudian kita nanti bisa dioperasikan website-nya ataupun marketplace-nya karena itu kan marketplace ya tokopai.id dan kita tentunya bisa berbelanja ya di tokopai.id itu ya harapan kita sebagai pioner semoga aja harga-harga yang ditawarkan itu semuanya bisa sesuai dengan harga yang terjangkau bisa sesuai dengan Global Consensus Consensus Value ataupun GCV dan juga saran saja sih buat pengembang tokopai.id ya khususnya di KPG juga ya kalau bisa diterapkanlah fitur yang namanya filter gitu ya kalaupun nanti ada vendor yang ingin berdagang di tokopai.id harga tidak sesuai ya ada batasannya lah gitu ya sesuaikan dengan Global Consensus Value itu harapan kami sebagai pioner saran untuk tokopai.id khusus di Indonesia kenapa karena mau nggak mau teman-teman ya mau nggak mau orang Indonesia kalaupun apa ya berbelanja di Paychan Mall gitu ya kayaknya agak sedikit ribet misalkan nih contoh ya misalkan kalau kita nanti membeli produk di Paychan Mall khususnya di Cina gitu ya kita membeli produk yang khususnya misalkan contoh otomotif ya mobil motor ataupun lain sebagainya saya pikir prosesnya agak ribet ya gitu kan untuk apa biaya cokainya penyeberangan ke ya saya pikir tahu lah ya untuk pengiriman-pengiriman produk yang memang disitu jumlahnya cukup besar gitu kan terkena biaya cokai juga dan itu ah banyak sekali mungkin masih panjang urusannya tapi kalau tokopai.id memang sudah di Indonesia saya pikir itu sangat mempermudah bisa ke seluruh Nusantara Indonesia kerja ini kita berbelanja di tokopai.id ya yang memang sudah welcome untuk pay coin gitu kan memang itu utilitas dari pay network ya ini saya pikir tepatlah ya untuk kita rekomendasikan berbelanja ataupun berdagang di tokopai.id itu walaupun apa teman-teman saya belum mendaftar sebagai anggota KPIG tapi saya support ajalah ya KPIG itu kan koperasinya anak koperasi mengeluarkan marketplace nya yaitu tokopai.id gitu kan Oke jadi itu arahnya tetap nanti kalau memang sukses gitu kan untuk tokopai.id baik itu paychan mall Indonesia juga gitu kan harapannya sih semoga aja bisa lancar dan kalau untuk menang di hackathon sepertinya pesaingnya sangat besar ya karena di luar sana juga mereka mengeluarkan platform-platform ya utilitas yang memang sangat dibutuhkan di masa sekarang di era-era digital zaman sekarang juga gitu kan ya semoga aja bisa dipakailah ya untuk tokopai.id nya Oke jika kalian belum paham bisa klik aja juga di bagian instruction bagian ini nah ini tampilan di instruction ya kalian juga bisa baca pay network 2023 kemudian eh quarter one ya ataupun hackathon kick off ya introduction and resource ya Nah ini saya pikir bagi kita para pioner hanya bisa apa namanya nanti bisa menikmati hasil dari lokal karya ataupun karya-karya developer ya development yang menciptakan aplikasi untuk di jaringan untuk membuat sebuah ekosistem ataupun utilitas di jaringan pay network saya pikir untuk seorang pioner hanya bisa melihat ya ataupun nanti bisa menikmati aja ini panduan untuk para developer pengembang aplikasinya Oke mungkin itu dulu temen-temen ya selamat menikmati